Seperti tadi udah dijanjiin kalau hari ini bakal rame-rame. Tadi kan ya udah liat saya naik step saya. Betul, fast power warna kuning. Fast power warna kuning. Nah ini udah ada om atau kakak ya enaknya dipanggilnya ya. Ya saya sih kalau klub dari motor itu dipanggil om ya. Biar lebih garang gitu ya. Biar lebih garang, lebih galang. Oke. Kita kenalin dulu satu-satu. Om Denny ini ada om Edo. Om Edo ini sebagai? Boleh dipakai. Om pakai mic om. Saya pakai ketua umum. Oke ketua umum. Om Edo siwu ketua umum dari Speedy Scoots. Oke selanjutnya. Saya Rahman, seksin. Kebetulan jadi seksin. Oke selanjutnya di sebelah saya ini ada om siapa om? Dev. Om Dev sebagai? Advisor aja. Oh saya kira sebagai bintang tamu di Sapa Indonesia. Dia starnya. Nah biasanya kan tak kenal maka tak sayang. Om Edo kenalin dong temen-temennya disini sampe banget nih. Iya om Edo. Halo om acil. Udah dikiri dulu. Udah di syut ya tuh. Ini ada om Bucok. TV. Ada om Rosano. Ada om Ben. Arriba. Ada om Ricky. Ada om Reza. Ada om Anton. Sebenarnya disitu ada tuh. Om Iqbal. Mana om Iqbal. Ada ya rame disini ya. Di halaman Studio Orange Compas TV ini rame. Banyak banget motor Vespa. Yang pengen saya tanya disini. Vespa-Vespa nya keren-keren banget. Perawatannya gimana sih om? Saya mau langsung tanya perawatan dulu. Karena disini mulus-mulus banget Vespa nya. Cakep-cakep banget. Gimana om Edo? Om Dev kayaknya yang bisa. Om Dev. Om Edo cuma pake doang ya. Gimana om? Kalau misalnya perawatannya. Karena memang terkenal Vespa itu perawatan juga mahal dan sebagainya. Kalau cewek itu kan banyak perawatan juga. Nah kalau cowok yang udah hobi. Apalagi hobinya Vespa. Ya perawatannya sama. Mahal juga? Cuma gak mahal-mahal banget dah. Relatif lah ya. Kan gitu. Yang penting naiknya enak, pede, sama gak mogok udah selesai. Oke. Nah yang penting naiknya enak, pede, ya udah selesai. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah naiknya begitu. Ini naik dari klub, speedy scoots ini sebenarnya apa sih? Mungkin banyak juga. Karena memang ini komunitas atau klub yang ada di Jakarta atau ada di Indonesia. Boleh diperkenalkan lebih dahulu nih sama om Edo. Ya berapa anggotanya juga om boleh ya? Ya anggota kita itu lebih kurang ada 75. Terus udah gitu kita punya chapter. Ada chapter Bekasi, ada chapter Bandung. Akan nambah lagi sih pastinya gitu. Terus udah gitu juga kita kan berdiri di tahun 2021. Di bulan Maret waktu itu bersama-sama. Ya kita lebih ke keluargaan, punya hobi yang sama. Oh mic-nya boleh agak. Kita punya hobi yang sama, jadi kebetulan Vespa. Dengan Vespa Matic ataupun dengan yang klasik dua tak. Oke. Boleh dilihatin gak sih om, kenapa Vespa gitu? Vespa punya keunikan tersendiri. Dia itu lebih unik. Terus udah gitu juga kelihatannya lebih familiar, friendly gitu ya. Kira-kira itu sih sebenarnya. Garang tapi tetap friendly gitu ya image-nya, oke. Kalau klub motor besar kan beda lagi gitu. Kira-kira itu aja sih kalau menurut pandangan aku. Oke om, kita lihat-lihat satu-satu kali ya Reza ya? Boleh, boleh, boleh. Banyak nih, kita ke yang sini dulu. Ini punya... Ya om Rahman mungkin boleh sambil jelasin om, kita disini aja. Tapi sambil dijelasin om, kira-kira Vespa ini jelis apa. Ini GTS, ini 300 cc, termasuk yang cc besar di Vespa. Kemudian di sebelah ini adalah Primavera, ini edisi ulang tahun, yang 70 ya. Ini yang LX. Ini tahun berapa om? 2012. 2012. Ini pertama kali Matic di Indonesia. Ini yang GTS terbaru, tahun 2023 ya. Kemudian ini Primavera, ini juga edisi, eh Sprint. Sprint ini juga anniversary, edisi khusus juga ini. Banyak banget ya ternyata jenis-jenisnya. Tapi yang membedakan itu apa sih om, selain dari tampilannya? Apakah cc-nya beda, fungsinya? Hampir sama sih. Ini walaupun GTS, tapi cc-nya sama, 150. Ini Sprint juga 150, tapi beda naiknya ya. Ini juga 150 ya? Sama. Oke. Kalau yang di sana sudah dijelasin, saya mau minta jelasin di sini. Boleh om dev atau om edo? Om dev, ini kita jangan nge-blockingin kamera. Nah, bisa sampai sini. Om, ini boleh nih kalau ini Vespa jenis apa, dan ini sepertinya ada yang dimodif gak sih sebenarnya Vespa-nya? Iya, kalau ini Vespa GTS, ini kebetulan standar, cuma ditambahin untuk ada flyscreen, sama box, ya mungkin untuk perjalanan touring lebih enak pakai GTS. Apa bedanya? Kalau GTS itu, shockbacker di belakang ada dua. Kalau selain GTS itu hanya satu. Terus sama bodinya lebih bongsor, otomatis juga lebih mantep ya, untuk belok-beloknya juga oke gitu ya. Ini karena memang modelnya bagus GTS, atau memang ini punyanya om dev? Enggak. Jadi om bukan, jadi kelebihannya terus. Gimana, gimana om? Kalau GTS ini memang di, apa ya, kayaknya diciptakan untuk jarak jauh. Oke. Untuk jarak jauh. Nah, untuk City Riding itu ada LX, ada, itu ada Vespa S, di sana juga ada Primavera, ada Sprint ya, tadi yang udah dijelaskan. Dari 11 Vespa yang hadir di Sampai Indonesia Pagi RPKan, saudara, yang saya pengen tanya ini mungkin, pengen ditanya juga nih sama produser, penonton, yang paling mahal harganya di sini yang mana dan berapa? Om. Ayo lo ketua. Yang mana? Langsung yang ini nih. Seri 70 ya, tahun, apa? anniversary. anniversary 70, ini yang paling mahal sih. Apa yang membuat itu mahal om? Ya, karena dia hanya terbatas, limited. Oh oke. Boleh dong. Boleh, saya mau pegang ah, Vespa paling mahal. Ini berapa tadi harganya? Om Dev. Om Dev? Iya, sekitar 100. Oh, ini yang punya? Oh yang punya, oh pantesan, yang punya Om Dev. Om Dev, tidak enak nih. Om Dev, om Dev, boleh sini. Nah Om Dev, boleh ceritain ini, diulang lagi, ini kenapa paling mahal? Karena memang ada stiker dari Speedy Scoots-nya kah? Atau apa? Yang bikin lebih berharga ini pasti stikernya. Oh pasti. Cuma memang Vespa ini memang dia punya strategi dagang ya, bahwa dia pasti akan mengeluarkan limited edition dan, apa namanya, dan special edition. Nah kebetulan, Vespa Primavera ini bukan hanya limited edition, juga special edition. Adalah spesial ulang tahun Vespa yang ke-70. Oke. Pada tahun 2016. Oke. Nah, kebetulan ini Vespa itu ada keluaran dari Itali Langsung, dan sekarang ada yang sudah buatan dari Vietnam. Oke, dan ini keluaran dari Itali Langsung. Iya. Saat itu belinya berapa? Saat itu saya import sekitar 100 lebih lah ya. Wuhh, 100 lebih ya untuk Vespa aja ya. Tapi, apapun itu yang penting nyaman ya om ya. Betul, apapun itu yang penting nyaman, apalagi buat di turing. Kalau ini nggak dimodif ya om ya? Ini udah full modif. Oh, full modif. Nah, kalau yang ini yang kelihatan nih full modifnya nih. Nah, ini modifnya apa aja nih om? Boleh dijelasin nggak nih om? LX ini modifnya satu, dia menggunakan flyscreen yang lebih tinggi. Otomatis angin nggak masuk ya. Nah, di sini ada front rack. Nah, di belakang juga ada front rack. Dikasih dengan back rack, dikasih dengan box. Nah, untuk kaki-kaki masih standar. Cuma ada perubahan di sektor mesin. Oke. Nah, sektor mesin ini karena hubby touring. Om, sebentar. Sampai dijelasin di tukar mesinnya om. Boleh. Ya, bisa dilanjutkan om? Karena ini hobby touring, jadi motor ini sedikit dibuat lebih enak larinya. Bukan kayak anak-anak muda, tapi memang lebih. Lebih om om? Oh, bukan. Lebih jauh, lebih enak lah pokoknya. Nah, kalau ini yang punya siapa nih? Oke, saya mau tanya-tanya om. Om, dengan om siapa om? Saya dengan Rozano om. Om Rozano, uwi dinamanya, keren banget ya. Om Rozano. Om Rozano, kenapa milih Vespa dan kenapa ikut gabung di klubnya Speedy Scoot? Sentimental value dari tahun 80-an udah pake Vespa. Kemudian pada saat saya kerja, saya kerja jadi seorang sales, pake motor. Jadi pada saat sekarang tuh jiwa bikersnya dapet. Ini. Yang pasti yang pake Vespa biasanya adalah anak-anak yang di garasi rumahnya pasti ada motor besar. Oke. Makanya saya pake Vespa ini. Jadi secara gak langsung om mau kasih tau bahwa om juga punya motor besar ya om ya. Buat temen-temen nih, bener gak nih? Pake Vespa pasti punya motor besar di namanya. Thank you, thank you. Thank you, bener-bener ini happy banget masuk Speedy Scoots. Karena Speedy Scoot ini orangnya happy-happy. Om-omnya ini keren-keren banget. Kita balik lagi ke tengah ya. Kita ke tengah lagi, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira seperti apa sih sebenarnya kekompakan dari om-om yang ada di klubnya Speedy Scoots ini. Dan apa aja sih sebenarnya agendanya. Tapi nanti kita akan tanya-tanya. Bersama kami di Sampai Indonesia akhir pekan. Semakin padat nih ya kita ya. Semakin rame nih. Penuh. Penuh banget. Karena kita ada sesuatu yang seru. Kita mau menguji kekompakan klub Speedy Scoots dan juga ketangkasan dari om-om di sini. Nah ada gamesnya apa nih sin? Gamesnya kita akan main sarung. Jadi udah dibagi. Main sarung om-om main sarung apa itu? Aduh. Jadi kita udah dibagi jadi dua kelompok masing-masing empat orang. Kemudian nanti akan dikasih sarung. Terus harus oper-operan sampai ujung dan balik lagi. Udah dibagi dua tim. Ini ada juru bicara tim kiri dan ada juru bicara tim kanan. Tim kanan. Oke. Di sini ada om Reza dan juga om-om. Dan peraturannya bahwa tangan dari para peserta tidak boleh lepas. Kalau lepas berarti harus ulang dari awal. Betul ya sin ya? Betul. Oke kita nanti akan memberikan hadiah buat yang menang. Hadiahnya apa? Apakah Vespa? Apakah istri-istri daun datang ke sini? Nanti. Nanti. Ini dari kiri dulu kali ya? Strateginya dulu dong om Ben. Om Ben kenalin dong om Ben. Ini siapa-siapa aja om Ben. Kenalin dan strateginya om. Siap-siap. Nah tim kiri ini ada empat orang keren ini. Masih. Empat orang yang keren. Om Dev. Ya. Om Ucok. Om Acil. Dan om Rozano. Oke. Strateginya adalah menang walaupun pakai segala cara lah pokoknya ya. Harus menang. Yang penting menang. Betul. Nah kalau om Reza kenalin dan gimana nih strateginya. Ya tim saya ini memang sudah berumur semua ya. Oh. Jadi disini ada om Rahman. Oke. Ya kan. Ada om Edo. Ada om Riki. Ada om Anton. Oke. Strateginya. Kalau ini kan apapun segala cara. Segala cara yang menang. Banyak-banyak doa. Itu yang terpenting. Apapun itu yang berlaku. Apapun itu doa. Iya bener-bener. Oke. Tanpa berlama-lama lagi. Kalau gitu langsung aja kita hitung ya. Kita hitung dari hitungan mundur. Tiga. Dua. Satu. Kita lihat. Tolong berapa tahun sini om. Ayo om kita ke sini om. Mundur. Ayo kita lihat. Om masih semangat om buat timnya. Ayo om. Tim segala cara. Juri lihat ya disini ya. Juri lihat ya. Yang paling kompak siapa ya. Kenapa? Tawas kerimpet. Ke kaki, kaki. Ke bawah kaki. Wah jauh lagi. Ayo om. Ke bawah om. Aduh. Kayaknya om ben udah mau marah nih. Ngelihat timnya sendiri. Jumlah sebuahnya. Gapapa om marah. Gas, gas. Kita balik lagi ke. Om. Oh my God. Iya balik lagi sampai om Rahman. Kom. Ayo kita ke bawah. Aduh. Ayo. Ini gara-gara asam urat. Ini kebanyakan kambing. Aduh gimana nih om. Kita jauh banget nih om. Gimana ya. Kenapa? Ini kegelatisan tadi ya. Kenapa balik lagi. Om Reza ini apa nih om. Ini yang paling lama sih om Medo. Aduh. Ini yang paling lama sih om Medo. Benar benar. Wee. Udah balik lagi. Udah balik lagi. Ternyata udah pakai segala cara. Makin kalah. Jadi yang menang yang tim mana boleh. Kasih tau. Temk kalah bang. Wee. Om Reza. Sini om Reza. Om Reza. Ini kan tadi kasih semangatnya luar biasa. Tadi paling lama ada di om siapa. Yang paling lama ada di om siapa sarungnya. Ya itu ketum. Kenapa kalau diklamak. Emang ketum tuh orangnya lama. Kalau turing aja lama. Kalau berangkat lama. Siap-siap lama. Dia begitu. Kalau gitu kita tanya langsung. Pak ketum boleh sini om Medo. Om Medo apa tadi yang membuat lama. Badan saya. Oh badan. Kenapa badannya. Agak overweight. Yang penting semangat dan menang gitu ya om ya. Emang doa tuh paling juara. Kalau ini pelajaran ya. Kalau ini udah pakai segala cara Reza. Ternyata masih belum menang. Tadi boleh dong. Lupa doa. Boleh sebelah sini. Om Med tadi sampai marah-marah loh saya lihat juga. Kenapa om. Emosi saya. Kenapa? Ada di mana yang stucknya di mana om. Gini jadi yang baju biru itu. Kebanyakan makan kambing. Sarapan aja kambing. Makan siang kambing. Makan malam kambing. Jadi ya asam urat. Asam urat. Memanggap perjalanan sisalu. Baik kita tanya langsung sama tersangkanya. Om kenapa dia bisa stuck di sini om. Aku belum minum obat itu. Obat kolesterol. Jika-jika kram. Saya jinggahin kalau ini komennya. Apapun itu tepuk tangan sekali lagi dong. Buat om kita di sini semangatnya. Nah seperti janji saya tadi Sin. Saya akan kasih hadiah. Buat para om-om di sini. Dari klub speedy scoots. Yang udah menang lomba sarung. Boleh. Oke. Om ini hadiahnya kunci. Kunci kesuksesan. Udah menang gitu. Selamat sekali lagi om Reza. Boleh om Reza dibantu om Reza. Nah ini dia. Nah ini. Om Reza gak dapet ya. Om Reza gak dapet ya. Ya ini. Dibangin satu-satu om. Sama timnya om. Oke terima kasih. Oh langsung diambil semua. Terima kasih. Teman-teman sekarang lagi dong. Buat teman-teman dari speedy scoots. Yang kalah gimana dong Reza. Yang kalah. Yang kalah berdoa. Banyak berdoa. Oh yang kalah janji. Emang punya lagu dari speedy scoots. Nah seperti udah dapet hadiah nih. Om boleh merapat om. Kita mau tanya-tanya yang menang. Kalau yang kalah. Denger-engan aja dulu ya. Introspeksi lah ya abis ini ya. Om Reza samping sini. Sama Om Rahman. Om Rahman. Saya juga pengen tanya-tanya soal speedy scoots ini. Ini kan juga agendanya selain nongkrong-nongkrong di Instagram. Juga ada turing-turing gitu ya. Nah biasanya turing paling jauh kemana sih om? Kita tahun kemarin ke Krui. Krui itu Lampung Barat. Itu perjalanan kita dari Jakarta. Nginep ke Lampung. Semalam dari Lampung kemudian ke Krui. Nginep di Krui. Itu perjalanan kurang lebih 8 jam. 8 jam ke Krui. Kita juga nginep. Kemudian wisata lah. Standart wisata. Terus kemudian esok harinya juga balik lagi ke Lampung. Perjalanan jauh berapa kali sih Bensin om? Kita paling kemarin baru. 3-4 kali. Ini kita minggu depan. Kita mau ke Gucci. Gucci itu di Jawa Tengah. Tapi om yang menarik juga nih kalau pengguna Vespa. Meskipun beda klub. Tapi kalau ketemu di jalan tuh suka saling klakson. Saling sapa terus bisa turing bareng. Itu emang sesolid itu ya? Betul. Tradisi. Coba kerja om mereka. Iya maju dari teman mereka. Dibayar doang. Jadi kalau turing di perjalanan memang gak semua Vespa ya. Saya rasa semua klub motor juga mereka selalu sehai. Betul. Jadi karena kita kan ya namanya. Gak sekelub motor ojo aja pada sehai. Ya jadi ya sama-sama aja sih. Yang penting kita patuh latihan lintas ya kan. Menikmati pemandangan sambil jalan-jalan gitu aja udah. Nah buat om Edo. Om Edo ini kan katanya paling lama juga om kalau turing. Nah emang perlu apa sih yang dipersiapkan buat para teman-teman member dari klub speedy scoot. Ketika mau turing gitu perjalanan jauh. Yang paling pertama sih itu fisik. Oke. Nomor satu fisik. Terus udah gitu kelengkapan jas hujan. Terus udah gitu protection body. Terus ya obat-obatan. Ya baju dan lain-lain sih. Itu aja sih sama motor sehat. Oke. Terus itu istri dong pasti ya. Istri ngikut terus. Oh ngikut terus. Nah kalau ngomongin masalah istri ya saudara yang saya menarik perhatian saat saya kepoin Instagramnya speedy scoot. Ini adalah papa turing ATM di mama. Tapi ada tulisannya di bawahnya pin di papa. Itu gimana om Riki boleh jalan-jalan om? Boleh. Geser lagi om. Nah ini yang bendahara. Oh bagian bendahara pas nih. Bagian ATM. ATM berjalannya silahkan om. Gimana pak? Iya itu tadi. Oh diulang lagi. Nah ini kan restu masalah restu. Ini kan banyak lagi masalah hobi. Pasti ada pro kontra dalam rumah. Tangga begitu misalnya. Ini gimana cara izin ke istri. Karena yang juga menarik perhatian saya di Instagram itu ada tulisannya kaos. Papa turing ATM di mama. Pin di papa tapi. Oh bukan ya. Jadi kita punya moto lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi kita turing aja dulu. Pergi nanti pulangnya minta maaf. Oh gitu itu tipsnya ya. Pergi ya biar gak marah. Nah kalau misalnya mau izin dulu. Biasanya disetujui. Emang gak disetujui om? Tergantung ya balik lagi ke masing-masing. Masing-masing dapur ya. Jadi. Kalau saya sih paling sekitar setahun dua kali lah. Ada yang lima kali gitu. Dan itu selalu diagendakan. Untuk bahwa di bulan sekian kita harus keluar kota. Di bulan ini di dalam kota aja. Itu seperti apa sih untuk teman-teman member dari klub? Ya kita punya program tahunan yang kita sudah rencanakan di awal. Dan biasanya ada tiga major event. Dan yang sisanya mungkin ada ad hoc ya. By ini aja. Tanpa direncana gitu. Kadang-kadang kita juga gabung dengan klub lain dan sebagainya. On the spot aja gitu ya. Go show aja terus. Tapi kan juga selain acara rutinnya touring. Ada Baksos juga ya. Kalau gak salah betul ya. Betul. Mungkin boleh. Om yang paling ujung juga ikut jawab. Oke om. Suara merdunya boleh om. Bukit om muda. Om itu sama muda. Ya om. Baksosnya apa aja sih om mantan? Baksosnya terakhir kita waktu bencana alam di Cianjur. Oke. Bagi-bagi beras tuh di Cianjur? Bagi-bagi semua. Jadi kita ngumpulkan dari anggota. Sembako-sembako itu. Terus kita kirimkan langsung ke sana. Ke tempatnya. Jadi gak dititipkan. Saat itu memilih untuk ke Cianjur begitu. Atau memang pada saat itu memang ngikutin lagi musimnya aja atau memang nanti ini rutin. Memang kalau ada bencana pasti kita selalu ikut ya. Oke. Bahkan yang kemarin memang lebih baik kita datang ke sana dan kita merasakan suasana di sana. Bisa liat langsung gitu ya om ya. Sambil jalan-jalan bareng-bareng juga sambil berbagi. Ini agenda rutin juga ya om ya. Kalau ada bencana juga sambil berbagi baksos. Ini kan udah puluhan klub member dari klub Speedy Coots yang sudah join ya. Di klubnya Speedy Coots. Nah sebenarnya saya juga pengen join. Seperti apa sih sebenarnya caranya pengen bergabung sama om-om ini. Apakah harusnya Vespa dulu. Atau Vespa-nya harus yang klasik. Atau yang baru. Nah kira-kira seperti apa. Tapi nanti dijawabnya. Usah jendal jadi anda tetap lah bersama. Sampai Indonesia. Nah Sidi sampai Indonesia akhir pekan. Bersama saya Reza dan juga Sindi. Dan juga Speedy Coots. Gitu dia. Tepuk tangan dulu dong buat tombol Speedy Coots. Sampai banget loh. Gitu. Walaupun saya ingin terakhir. Saya ingin tanya-tanya juga soal pengalaman. Tadi kan sempat disampaikan juga bahwa touringnya ini udah banyak banget. Ke wilayah-wilayah di Bali. Terus juga ke Cianjur Baksos. Bakti Sosial. Terus ke Lampung. Dan agenda ke depannya akan ke Jawa Tengah. Nah selama touring ini. Pengalaman apa sih yang. Nih jadi. Kok jadi kayak begini ya pengalaman. Jadi seru dan terus teringat gitu loh. Yang tidak terduga lah ya. Oke. Boleh silahkan. Waktu kemarin ada namanya Vesfa World Day di Bali. Itu kita menjadi saksi Speedy Coots itu. Mengikuti acara tersebut. Karena baru pertama kali. Di dunia. Di adakan di Indonesia. Itu vibe-nya dapet banget. Kita jalan ke. Mana kemana kemana. Ke Kintamani. Terus kita ke luar tuh. Kita muter-muter. Dapet banget kita kumpul sama seluruh. Pengguna Vespa di Indonesia. Di sana tuh berasa banget namanya persedaraannya. Itu sih yang kemarin. Misalnya apa tuh om yang paling berasa persedaraannya? Saat ngogok. Kita bantuin anak-anak motor dua tak itu. Kita tuh pakai kaki tuh. Serius. Serius. Terus sampai itu ada kayak sepuluh kilo kita nganterin dia sampai ke bawah. Itu gak keren tuh gak keren. Ya udah ganti ya. Ya udah ganti ya. Hot cream gak siap. Tapi om kalau selain yang di Bali itu ada gak sih pengalaman yang bener-bener tidak terduga gitu. Maksudnya hanya Speedy Scoots aja. Terus ada pengalaman sesuatu yang wah ini juga kayaknya memorable banget deh. Ada gak sih om? Ya ketemu sama temen-temen yang kita gak kenal. Ternyata jadi saudara. Sampai sekarang malah berlanjut. Nah itu aja sih yang rasanya vibe-nya tuh dapet banget ya pada saat disana. Itu sih. Oke. Mungkin boleh kalau om Ben. Apa sih yang biasanya jadi kendala? Apakah cuaca? Terus juga mungkin mesinnya bisa mogok di jalan. Apa sih kalau touring jauh gitu yang biasanya jadi kendala? Iya. Jadi kita kebetulan kebanyakan menggunakan Vespa Matic. Nah Vespa Matic itu biasanya sih sebelum kita touring jarak jauh. Kita selalu siapkan dulu ke bengkel. Kita service. Kita make sure bahwa semuanya sudah. Sudah bagus lah. Sudah sesuai ya. Nah tapi memang kadang-kadang terjadi juga beberapa kejadian di lapangan. Kadang ada yang jatuh, kepleset misalnya. Oke. Nah itu kita kalau sampai betul-betul Vespa itu tidak bisa dijalankan lagi ya kadang-kadang kita touring kembali. Nah tapi yang perlu disiapkan betul. Hujan adalah salah satu kendala juga. Jadi karena kita pernah 8 jam itu dari Krui kembali ke Lampung itu. Hujan deras sekali. Hujan deras, oke. Hujan deras sekali dan kita apa namanya mengejar waktu juga untuk sampai ke Lampung. Jadi tidak berhenti di jalan. Karena kalau berhenti di jalan kebetulan hutan-hutan juga gitu ya. Jadi harus, nah itu juga kita sudah prepare menggunakan sarung jalan, sorry, jaket jas, jasujan yang memang proper. Yang memang untuk bermotor. Bukan setidaknya yang kita beli di. Fisik dan mental lah ya kalau mau touring. Oke, nah Om Reja, ini kan sudah bergabung sama Speedy Scoot sudah berapa lama? Dua tahun ya? Kurang lebih dua tahun. Nah pengalaman apa sih yang bisa di-sharing sama Mirsa Kompas TV gitu? Bergabung gak cuma klub motor yang haih-haihi tapi juga ada kegiatannya seperti bakso sosial. Jadi juga disampaikan berbagi dengan sesama dan era. Bertemu dengan keluarga baru dari teman-teman komunitas Vespa, begitu klub Vespa. Nah bisa disampaikan Om Reja pengalaman bergabung di Speedy Scoot seperti apa dan sampai sekarang bisa terus bersama-sama teman-teman semua disini? Pengalamannya sih banyak ya. Jadi karena kan kita di klub itu semua beda. Kita gak bisa menyatukan apa yang kita inginkan dengan kepentingan kita sendiri. Jadi kan kita harus membaur. Dalam arti kalau kita di klub, kita harus bisa jangan saling mengecewakan satu sama lain. Jadi saling menghargai, saling menghormati apapun keputusan yang ada diberikan oleh setiap individu dan kita pakai sama-sama. Jadi kalau di klub itu intinya jangan ego kita yang ditonjolkan. Karena kalau ego yang ditonjolkan pasti gak lama bubar. Oke. Yang penting jangan ego sesuatu itu harus segala sesuatu yang ditonjolkan harus bisa diterima satu sama lain di antara anggota-anggota klub. Nah kalau masalah yang menonjol-menonjol yang sesuatu yang bisa dilihat. Sindi punya. Apa sih Sindi yang bisa dilihat kalau pemerintah kompas TV? Saya udah di sebelah kanan Reza. Kalau tadi kan kita ngomong sama om-om ya. Kalau ini beneran kakak-kakak. Tadi belum muncul nih dari tadi boleh kenalan du dong. Dengan kakak siapa? Iqbal. Mas Iqbal. Iqbal ini yang paling... Oh ini ada micnya silahkan. Mas Iqbal memang member termudakah? Atau banyak yang lebih kecil lagi sebenarnya? Banyak sih yang lebih muda dari saya. Cuman saat ini yang disini ya saya gitu. Oh oke. Kalau saat ini ya. Boleh dong jelasin kenapa sih waktu itu mau bergabung sama Speedy Scoots? Karena saya melihat dari sisi kekeluargaannya dan keseruannya dalam bermotor. Dia sering touring gitu. Terus ya sering nongkrong-nongkrong. Ya happy aja lah gitu. Boleh dong, ini juga Vespa-nya tipe apa kalau yang ini? Ini tipe S sih. Tipe S. Boleh spesifikasinya apa sih bedanya sama yang lain? Ini tipenya CC-nya yang paling kecil, yang paling rendah. Jadi 125. Berarti ini kegunaannya untuk di area kota gitu? Iya untuk kota-kota, untuk harian, untuk slapsleep oke sih. Untuk slapsleep. Boleh dong, Speedy, harganya berapa sih? 35 juta. 35 juta, oke. Ini udah dimodif belum? Oh belum, masih standar sih. Oh ini masih standarnya. Udah berapa lama berarti suka sama Vespa? Saya udah 5 tahun. 5 tahunan? Iya. Oke. Kalau bareng Speedy Scoots, udah kemana aja touringnya? Turingnya saya ke Cirebon, ke Kuningan, terus ke Palembang. Oh udah lumayan jauh-jauh ya? Lumayan jauh sih. Bandung. Yang paling berkesan tuh yang mana? Yang paling berkesan di touring. Yang di touring? Yang di Kuningan sama Cirebon sih. Paling berkesan. Pernah ada kerusakan mesin gak sih? Misalnya pas lagi touring? Alhamdulillah saya belum pernah sih merasakan kerusakan gitu. Jadi alhamdulillah masih aman. Masih aman. Oke. Tapi kalau kayak gini nih, ini kan tadi CC yang paling rendah ya. Untuk perawatannya repot gak? Atau malah juga sama jadi lebih sederhana? Sederhana sih. Sama dengan sesuai-sesu yang lainnya gitu. Perawatannya tetap sama aja. Ganti oli, servis, rutin gitu. Tetap harus dirawat juga. Tapi kalau perawatan ada bengkel khusus gak sih biasanya? Bengkelnya di bengkel Vespa Matic. Oh memang ada khusus ya? Iya betul. Oh oke. Berarti tadi sudah 5 tahun ya? Iya. Sudah 5 tahun suka Vespa dan bergabung dari awal gak di Speedy Scoots? Dari awal iya. Dari awal. Berarti sudah 2 tahunan nih? Iya betul. Kita juga mungkin bisa lihat lagi nih Reza. Oh iya dong Cindy. Ini ada Om Anton disini Om Anton. Jangan mau kalah dong sama yang muda gitu. Itu semangatnya. Tadi walaupun ada Mas Iqbal yang juga menyampaikan bahwa pengalaman-pengalaman selamat turing. Kalau Om Anton pengalamannya apa sih Om selamat turing? Adakah misalnya mogok mesin kah atau seperti apa? Kalau mogok belum pernah. Oh Alhamdulillah dong ya. Alhamdulillah. Saya ikut Speedy. Speedy Scoots itu dari awal berdiri tahun 2021. Kenapa mau join site itu Om? Diajak teman-teman. Oh diajak. Akhirnya bergabung. Bergabung. Terus kalau turing saya udah ke paling jauh di Jawa itu sampai Yogyakarta. Terus kalau di Sumatera sampai Kruwi. Om kalau misalnya kita berandai-andai gitu ya Om ya. Kalau misalnya kaki-kaki Vespa ini kan juga cukup kecil dibanding motor gede ketika turing. Lewat jalan bebatuan, terjal dan sebagainya. Itu masih aman gak sih Om? Masih. Kemarin terakhir kita dari Bandung pulang ke Jakarta lewat jalan rusak. Saya pakai ini masih aman. Oke. Nah ada tips gak misalnya berkendara? Kayak udah lenturin aja tangannya supaya ngikutin arus jalan. Terus seperti apa sih? Biasanya sih kita nikmati aja. Kalau gak kita nikmati kita kaku gitu ya. Oke. Enjoy aja dalam berkendara gitu ya. Enjoy aja. Kita harus hati-hati dan juga menanti perat terlalu lintas. Iya. Nah saya juga mau tanya-tanya lagi nih. Nah kalau ini kan udah Om Rahman. Iya. Om boleh dipegang mic ya Om bantu. Nah dari tadi megangin halam mulu nih. Ini adalah satu syarat ketika harus sering menjaga keselamatan dari atas ujung kepala sampai ujung kaki. Atau seperti apa Om? Iya betul. Standar lah. Standar dari kita naik motor itu ya pakai helm, pakai kaos tangan, sepatu. Standar gitu. Kalau touring mungkin lebih lengkap lagi ya pakai bodi protektor, pakai jaket yang... Yang tebal ya? Angin karena oke. Oke jadi memang itu juga selain kesehatan motor, kesehatan fisik juga harus diperlukan begitu ya. Perlu banget itu. Tidak hanya touring tapi berkendara sehari-hari juga begitu Om ya. Iya sama-sama. Oke. Nah kalau ngomongin masalah klub dari Speedy Scoot saya boleh ke Om Ben? Boleh bergabung bersama saya di sini Om Ben? Om Ben ini kan buat pemirsa Kompas TV mungkin yang nonton Sampai Indonesia Herpekan. Apa sih syaratnya ketika ingin bergabung join di klubnya Speedy Scoot ini? Apakah hanya ada di Jakarta aja atau seluruh Indonesia bisa join? Jadi syaratnya apa Om? Baik terima kasih. Ya Speedy Scoot Indonesia ini sudah ada beberapa chapter. Jadi ada di Bandung juga seada, di Bekasi ada dan di Batavia atau Jakarta juga ada. Nah biasanya memang setiap klub Vespa itu punya karakter masing-masing, budaya masing-masing dan belum tentu orang itu bisa cocok gitu ya. Nah kita mempunyai wadah yang namanya Speedy Scoot and Friends. Oke. Nah itu adalah tempat dimana semua orang boleh bergabung walaupun mungkin mereka belum mau jadi member. Oke. Tapi apa-apa mereka bisa datang bisa mengikuti kegiatan kita. Nah setelah mereka merasa wah kayaknya Speedy Scoot Indonesia ini enak nih teman-temannya, acaranya cocok. Nah baru mereka bisa mengajukan diri atau meminta untuk bergabung. Nah kita mempunyai satu formulir untuk mereka isi, kemudian ada satu iuran awal untuk mereka bergabung dan mereka akan mendapatkan patch seperti ini. Oke. Nah patch seperti ini. Speedy Scoot gitu ya? Iya. Oke. Kemudian juga ada badge yang seperti ini yang kuning. Nah sedangkan ini adalah badge yang tergantung chapternya. Oke. Jadi ada Batavia, ada Bekasi, ada... Dari semua umur bisa? Nah ini yang menarik, kita tidak membatasi apapun juga. Semua umur, semua apa, Facebooknya juga boleh matik, boleh klasik, apapun boleh. Oke. Jadi semua bisa, dan still dong di Instagramnya bisa tanya-tanya, bisa ngobrol-ngobrol langsung di mana Instagram. Instagram kita, kita ada beberapa Instagram, yang utama adalah Speedy Scoot ID, itu adalah yang memang untuk pusat, untuk Indonesia. Ada juga Speedy Scoot, Speedy Scoot BTV, itu untuk Batavia. Batavia. Ada Speedy Scoot Bekasi, Raya Chapter, ada Speedy Scoot Paris Van Java. Oke. Pokoknya pada saat keywordnya Speedy Scoot, itu sudah muncul tuh semua tuh ya. Betul. Yang pasti, jangan lupa untuk dikepoin, dan juga mau tanya-tanya bisa langsung di Instagramnya. Siap. Oh man, terima kasih ya. Boleh saya pegang mic-nya. Terima kasih banyak semuanya. Ini lagi pada teman-teman, Cindy dan juga Pak Mirsa, ini sudah pada standby di motor. Siap, betul. Kayaknya udah pengen jalan-jalan muter-muter studio Orange, kayaknya pengen tau ya, studio di Kompas TV mana aja, boleh dibantu, Cindy. Oke, ini saya pegangin. Oke. Nah, sepertinya pengen jalan-jalan semua di sini, saya juga kayaknya bisa ikut nih ya, sama om-om semua. Om-om, saya sama Sindi boleh ikut ya? Boleh ya, boleh. Nah, karena kita pengen jalan-jalan sini, saatnya kita pamit tuduh diri juga sama Pak Mirsa Kompas TV. Untuk itu, saya Muhammad Syahreza. Saya Sindi Permadi. Kami pamit, terima kasih kita muter-muter dulu sama klub Spiris Good. Selamat berakhir pekan semuanya. Selamat. Selamat om boleh. Selamat berakhir pekan semuanya.